Fenomena tornado di perairan utara kota Probolinggo membuat warga panik. Warga dan pengunjung pantai berhamburan karena khawatir tornado bergeser ke daratan. Sementara di kota Malang, hujan deras disertai angin kencang membawa kerusakan. Panikan warga menyaksikan fenomena tornado di perairan atau water spot di sisi utara pelabuhan Tanjung Tembaga kota Probolinggo pada kamis sore terekam dalam sebuah video amatir. Warga dan pengunjung lokasi wisata pantai Majengan juga berhamburan karena takut pusaran angin yang biasa disebut warga Madura sebagai lak palak taon bergeser ke daratan dan memporak-porandakan pemukiman serta membahayakan keselamatan jiwa. Pelabuhan tadi sempat ada puting beliung, di tengah laut. Jadi saya waktu di pinggir itu lihat, jadi saya panik. Dan semua warga di situ juga panik, perhamburan takut ke daratan. BMKG Juanda melalui twitternya menjelaskan fenomena alam yang dikenal sebagai water spot atau belalai gajah. Kamis sore memang terjadi di perairan Selat Madura, sebelah utara pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Keterangan serupa juga disampaikan Kasatpol Air Polres Probolinggo. Warga diimbab tetap waspada selama musim hujan karena berpotensi dibarengi dengan angin kencang, bahkan puting beliung. Dari tadi telah terjadi angin puting beliung di perairan Probolinggo, tepatnya sebelah barat pelabuhan DABN. Namun tidak menimbulkan korban maupun kerusakan. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang di kota Malang pada kamis sore mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup sejumlah akses jalan utama. Petugas Dinas Kebersihan Kota Malang pun berusaha membersihkan kerusakan akibat pohon tumbang di Jalan Kaliurang, Kota Malang. Menurut warga, sebelum kejadian warga sudah melaporkan pohon yang rawan tumbang kekelurahan dan BPBD, namun tidak direspon. Pohon tumbangnya tadi pas waktu ketika saya tidur, sampai ke nenek saya juga di sini, ya Alhamdulillah masih kondisi. Tapi enggak tahu juga, kayak seperti angin puting beliung segitu di sebelah sini. Pohon tumbang juga memutus akses jalan Dr. Cipto, Klojen, Kota Malang. Menurut Heru, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan BPBD Kota Malang, sedikitnya terdapat sembilan pohon di beberapa titik yang tumbang akibat cuaca ekstrim di Kota Malang kamis petang. Untuk itu, BPBD menghibau masyarakat selalu mewaspadai bahaya pohon tumbang terlebih saat turun hujan. Tim Liputan. Tim Liputan. Tim Liputan.